Pemirsa sejumlah orang tua yang ada di kota Prabu Muli menjadikan jalan sebagai lokasi arena permainan edukatif seperti era tahun 80 hingga 90. Hari ini dilakukan warga untuk mengurangi anak mereka yang ketergantungan gadget. Sejumlah anak yang tinggal di RT1 RW6, Kelurahan Gunung Ibol, Kecamatan Prabu Muli Timur, tengah asik bermain permainan caing kling dan ular tangga. Yang dibuat warga secara bergotong royong di tengah jalan dalam lorong rumah mereka. Hal ini dilakukan warga yang didominasi kaum ibu-ibu guna mengurangi anak dari ketergantungan gadget. Perbagai jenis permainan terdapat di setiap blok rumah warga yang diberi cat warna-warni dan terlihat mencolok agar menarik. Selain anak dan remaja, tak jarang orang tua pun ikut bermain sambil mengenang era masa muda. Menurut Lura Gunung Ibol Fitriadi, seluruh wilayah dalam keluruhannya akan dijadikan sebagai kawasan ramah anak agar ketergantungan terhadap gadget dapat diantisipasi sejak dini. Jadi tujuan dari permainan anak-anak ini intinya untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Dan dalam rangka mendukung Kelurahan Gunung Ibol ini menjadi Kelurahan Melayah Anak. Jadi Kelurahan Melayah Anak menyangkut berbagai aspek, salah satunya tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak, kalau anak-anak itu dipenuhi dengan bermain gadget, pasti kurang bagus tumbuh kembang. Tapi kalau dengan bermain seperti kita dulu, ya insya Allah pertumbuhannya, tumbuh kembangnya bagus. Sementara itu Amora dan Dewi mengaku cukup senang dengan adanya permainan yang ada saat ini. Namun dia berharap nantinya akan ditambah lagi permainan yang bersifat edukatif. Tidak senang tidak dibikin permainan seperti ini? Senang. Kita bermain setiap hari seperti ini? Ya, tidak. Tidak ada tumpah. Kita masih menggadget enggak? Ya, jarang sejak ada mainan ini. Permainan ini sendiri dibuat dengan menggunakan dana swadaya warga dan juga bantuan dari donatur yang ada dalam wilayah Kelurahan Gunung Ibol dan Kota Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Beri Brima, INews, melaporkan. Masih lom. Ah, ha, ha.